...lokasi markas kepolisian daerah Jawa Barat saat berunjuk rasa pada pemeriksaan Rizik Syihab. Meski demikian, polisi berhasil menguasai keadaan dan melanjutkan pemeriksaan. Sempat terjadi kericuan antara masa FPI dan masa organisasi masyarakat Sunda yang berunjuk rasa di depan markas kepolisian daerah Jawa Barat pagi tadi. Pericuan terjadi dikarenakan kedua belah pihak berebut berunjuk rasa di depan pintu utama Polda Jabar. Petugas kepolisian Polda Jabar yang diturunkan untuk mengamankan melerai kedua belah pihak yang emosi. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Masa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab sempat ricuh dengan petugas kepolisian karena masa memaksa masuk ke dalam Mapolda untuk mengawal jalannya proses pemeriksaan. Sementara itu 500 personel Polda Jabar serta Brimo Polda Jabar diturunkan untuk mengamankan jalannya proses pemeriksaan Rizik Syihab bagi saksi dalam dugaan penggunaan Pancasila. Imam besar FPI Rizik Syihab dilaporkan atas tuduhana pelecehan Pancasila oleh Sukmawati Soekarno Putri. Sukmawati melaporkan Rizik ke Mabes Polri karena dituding telah menghina Pancasila dan penghinaan terhadap Presiden pertama Indonesia. Laporan tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada November 2016 silam. Telah satu barang bukti yang menjadi dasar kelaporan adalah video ceramah Rizik Syihab di hadapan anggota FPI. Rizik Syihab datang ke Mapolda Jabar yang berada di kota Bandung pagi tadi pada pukul 9.30 yang mendapatkan pengawalan ketat dari para anggota FPI. Ratusan anggota FPI telah menunggu dan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Ratusan kita menunjukkan.